Susui bayi sesering mungkin, minimal 2-3 jam sekali, dan biarkan bayi yang memutuskan sendiri kapan bayi berhenti menyusu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sweet Mom, apa kabar? Pada video-video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai pentingnya asih eksklusif hingga mitos-mitos putar asih dan menyusui. Nah, kali ini saya akan membahas informasi yang pasti ditunggu-tunggu oleh Sweet Mom, terutama yang masih penasaran dan memiliki masalah dalam meningkatkan produksi asih. Di sini ada 8 tips untuk meningkatkan produksi asih. Yang pertama adalah IMD. Jadi, kunci keberhasilan menyusui, salah satunya yang paling berperan adalah inisiasi menyusui dini. Jadi, setelah kelahiran bayi, maka bayi akan disusukan segera mungkin supaya meningkatkan produksi asih dan menciptakan bonding antara ibu dan bayi. Sehingga 2 hormon produksi asih ini bisa terbentuk secara maksimal. Kemudian, tips yang kedua adalah rawat gabung. Jadi, setelah kelahiran bayi, ibu dan bayi yang sudah diobservasi dan keadaannya sudah stabil, dilakukan rawat gabung untuk meningkatkan 2 hormon produksi asih, yaitu prolaktin dan oksitosin. Jadi, ketika bayi dilakukan rawat gabung dengan ibu, ibu merasa tenang, merasa nyaman, begitu juga bayinya, sehingga meningkatkan produksi oksitosin. Selain itu, rangsangan menyusui yang secara terus menerus saat rawat gabung akan meningkatkan produksi prolaktin, sehingga produksi asih ini akan maksimal. Kemudian, yang ketiga adalah posisi dan perlekatan. Jadi, beberapa ibu saat awal kelahiran atau saat awal menyusui, biasanya mengeluhkan putihnya lecet sehingga bayi tidak disusui dan digantikan susu formula. Nah, dengan posisi dan perlekatan yang pas, yang nyaman untuk ibu dan bayi, maka produksi asih ini akan jauh lebih meningkat. Karena jika ibu tidak menyusui bayinya, maka akan menghambat produksi dan pengeluaran dari asih sendiri. Kemudian, yang keempat adalah pijat oksitosin. Jadi, pijatan ini untuk merangsang titik-titik di mana akan meningkatkan hormon oksitosin. Pijatan ini juga membuat ibu lebih rileks, lebih nyaman, sehingga tidak hanya pengeluarannya saja yang maksimal, tapi produksi asihnya lebih banyak. Hal kelima yang perlu diperhatikan adalah menyusui sesering mungkin. Jadi, produksi asih ini sama seperti suplai vitamin. Jadi, sesering mungkin bayi disusui, maka produksi asihnya pun akan meningkat. Jadi, susui bayi sesering mungkin, minimal 2-3 jam sekali. Dan biarkan bayi yang memutuskan sendiri kapan bayi berhenti menyusu. Kemudian, tips selanjutnya adalah skin-to-skin contact. Jadi, skin-to-skin contact ini akan mempengaruhi ikatan emosi antara ibu dan bayi, sehingga dapat memerintahkan otak untuk menghasilkan hasil lebih banyak. Dan di negara-negara juga dianjurkan untuk skin-to-skin contact saat menyusui, agar menyusuinya lebih optimal. Lalu, tips selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Jadi, istirahat yang cukup akan meningkatkan kestabilan fisik ibu. Jadi, atur jadwal tidur ibu. Kalau misal bayinya tidur saat siang, ibu boleh tidur juga. Dengan istirahat yang cukup, tubuh akan lebih rileks, lebih fit, sehingga hormon yang akan memproduksi asih ini bisa bekerja lebih optimal. Kemudian, tips yang terakhir adalah kelola stres. Jadi, memang pengaruh stres ini tidak mempengaruhi produksi asih, tapi mempengaruhi proses pengeluaran asih. Itu tadi tips untuk meningkatkan produksi asih. Gimana nih cara Sweet Mom untuk meningkatkan produksi asih? Share di kolom komentar di bawah ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.